Oke baiklah teman-teman kembali lagi bersama saya Tavka TV Kali ini kita akan merakit kipas angin ya teman-teman ya Bagi ibu-ibu atau teman-teman atau abang-abang adik-adik yang tidak tahu Untuk memasak kipas angin yang seperti ini, merapisalu Juga fungsi ya teman-teman ya Ini kita pasang yang serci per diri saja ya teman-teman ya Dan ini kelengkapan-kelengkapan alatnya ya teman-teman ya Oke kita percepat saja ya teman-teman ya Ini ada mesinnya Ini piang untuk gantengnya Tapi kita hanya memakai piang yang untuk berdiri saja ya teman-teman ya Ini tinggal kita masukkan seperti ini Terus kita putarkan dengan posisinya ya teman-teman ya Terus kita buka bautnya Kita cari bautnya yang ada 4 baut dan ada 4 skrunya ya teman-teman ya Kita pasangkan saja bautnya ini Yang sama dengan skrunya yang bisa masuk skrunya ya teman-teman ya Bautnya baut yang sedang ini ya teman-teman ya Ada 4 biji 4 biji baut ya teman-teman ya Ini ada skrunya juga nih Nah tinggal kita cocokkan saja bautnya disini ya teman-teman ya Tinggal kita masukkan saja seperti ini ya teman-teman ya Jadi kalau beli kipas angin Jadi kalian tidak perlu lagi Untuk dipasang di toko kan Bawanya agak sulit ya teman-teman ya Jadi kalian bisa bawa ke rumah dan pasang sendiri ya teman-teman ya Tanpa Tidak usah lagi untuk memasang di toko ya teman-teman ya Karena membawanya sangat sulit ya teman-teman ya Jadi makanya saya bikin video seperti ini ya teman-teman ya Nah ini Ada 4 buah baut disini Nah kita usahakan paskan ini disini Nah disini ada 4 baut Kita tinggal buka saja Seperti ini ya teman-teman ya Terus setelah bautnya terbuka Tinggal kita pasangkan seperti ini Nah dan kita masukkan lagi bautnya ya teman-teman ya Baut yang tadi kita buka ya teman-teman ya Terus di posisi kipas Kita buka sedikit Ini kan ada takutnya ya teman-teman ya Nah jadi posisikan yang lubang baut tadi Ini ada bautnya tadi Tuh disini ya teman-teman ya Pas ditakut kipas tadi ya teman-teman ya Lalu tinggal kita kunci Kita putar Yang kuat ya teman-teman ya Jangan sampai tidak kuat Nanti kipasnya bisa terbang ya Oke setelah itu kita tinggal tekuk-tekuk keluarkan Seperti ini ya teman-teman ya Ini kita tekuk keluar Oke kita paskan Dan kita tekuk kembali ya teman-teman ya Kita tekuk untuk menutupnya ya teman-teman ya Oke bagian Dynamo sudah terpasang ya teman-teman ya Tinggal ini ada Untuk gantungan Tombol saklarnya ya teman-teman ya Nah ini kita usahakan Baut cacing ya teman-teman ya Ini menggunakan baut cacing yang pendek ya teman-teman ya Nah ini tinggal kita putar saja Oke setelah kita kunci tadi Ini tinggal kita masukin Seperti ini saja ya teman-teman Ini sudah tergantung ya teman-teman ya Oke setelah itu Ini disini ada satu buah baut Untuk kita masukkan ke pipa Kita longgarkan dulu ya teman-teman ya Nah ini ketika sudah longgar Tinggal kita kunci saja ya teman-teman ya Ini Oke ini sudah terkunci Dan ini sudah terlalu lepas ya teman-teman ya Oke semoga video kali ini bermanfaat Bagi teman-teman yang belum Terima kasih Terima kasih